Halo teman-teman dari vlog, apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga Hari ini, yang dinanti-nanti nih Sebuah Toyota Hilux Ini adalah Hilux yang gue pake Di Subang ya, punyanya om Andre Dan ini salah satu request yang banyak banget masuk Untuk gue review ini Oke, jadi ini adalah Toyota Hilux tahun 2000 Teman-teman Toyota Hilux ini Sebelumnya itu pemiliknya juga teman gue Aslinya warna hijau Tapi bentukannya masih full standar Begitu ini dibeli sama om Andre Langsung diubah untuk menjadi Mobil off-road ekspedisi Nah, ini warnanya yang pasti Warna orange ini Karena udah semakin melekat dengan Off-road ekspedisi Akhirnya di-stickerin juga Walaupun mobil ini sebenernya Belum pernah ikut IOX Tapi gak masalah ya Karena emang sekarang Terbukti Warna orange ini Bisa ngebantu untuk ngedongkrak Penampilan mobil Untuk lebih keliatan kayak Mobil off-road ekspedisi yang sejati Jadi mobil ini yang ngebangun adalah Om Diki Aryo ya Dari bengkelnya di BSD Onion Boy Jadi kayak misalnya untuk Bumpernya Terus roll cage-nya semuanya Disini Melanjut ke atas Untuk slidernya bagian atas Untuk slider yang bawah Sekaligus footstep Sampai ke bagian belakang Yang menurut gue sangat Wah banget ini Ini dibikin sama om Diki Secara overall Mobil ini itu sebenernya Dipake ya emang untuk Off-road ekspedisi ya Jadi bener-bener om Andre beli Langsung dibangun Pertama Gue pengen ngomongin dulu Bagian depannya lagi Yaitu untuk Queens-nya Sama kayak yang lain Off-road ekspedisi Ini udah pake Warren yang 8274 Udah gitu untuk Housing-nya Atau casing-nya ini udah diganti Drum-nya pake X-gear Si sling bajanya Udah ditukar sama Plasma juga Ini dia Nyantolnya kesini Nah terus kalo ini Ini udah sempet Gue jelasin ya temen-temen ya Ini yang untuk Nyantol ke gardan tuh Nah biar jadi kalo misalnya Mendelep di dalam lumpur Kubangan yang dalam banget Yang ditarik tuh gardannya Ini terbukti Lebih efektif Untuk ngeluarin Mobil ya Kalo yang ditarik itu gardannya Oke kita geser ke samping temen-temen Ini jadi sebenernya Kalo untuk bodi semuanya Masih standar semua Kecuali bagian belakangnya Yang dicabut Bagnya Terus diganti sama Box ini Ini tapi akan kita bahas nanti Gue pengen coba untuk Naik dulu ke atas Ya Lumayan luas ya Buat naro-naro barang di atas Ini kenapa Yang di bagian Sini aja Yang buat naro Nih ya Ini relay bagian sini Tapi yang bagian belakang Gak ada Supaya distribusi bobotnya itu Ada di tengah mobil Jadi Barang-barangnya yang di bagian sini aja Bukan di yang bagian belakang sana Kalo bagian belakang Barang-barangnya itu Taronya Di dalam sini aja Temen-temen Oke Jadi kaki-kakinya di mobil ini Itu full pake Punyanya Prado Solid axle Ini udah ada Air-bar lockernya Baik yang di depan Maupun yang belakang Dengan rasionya itu Di 488 Untuk final gear-nya Terus selain itu Ini untuk sistem suspensinya Juga masih bawaannya Jadi tinggal Diganti aja Sama Suspensing lebih panjang ya Pairnya Dia pake Ome Berikut untuk Si shocknya juga Pake Ome Sementara untuk Bandan velgnya Ini pake velg Kalengnya Land Cruiser ya Yang udah dikombain Sama ban Dari Akselera Badak ekstrim Ukurannya adalah 35-10,5 ya Dan ini Ring 16 Sekarang itu Ban-ban buat ekspedisi itu Banyak yang lokal ya Jadi Selain GT Radial Ada juga Akselera Lalu juga ada Delium Sementara untuk C-Max ya C-Max itu sebenernya Produk dari Malaysia Tapi sepertinya sekarang Udah discontinue Atau udah berhenti Jadi kebanyakan Yang bermain adalah Pemain lokal Atau brand lokal Nah sekarang Buat yang suspensi belakang Kalau teman-teman lihat Jarak antara si ban Atau gardan Menuju ke bagian belakangnya Atau ujungnya itu Masih lumayan jauh Jadi kalau kita ngomong Untuk overhangnya Atau untuk Departure angle-nya Itu dia masih Cukup besar Terbukti kemarin Di bagian-bagian Ceruk yang lumayan Curam ya Itu masih Kena Di bagian Sasis belakang Itu dia kenapa Om Diki rencana Untuk mundurin sedikit Ke bagian belakang Supaya Handling mobilnya Juga lebih stabil Nah untuk gardan belakang Dia itu pakai Gardannya VX Untuk lockernya Itu sebenarnya Masih locker elektrik Bawaannya Cuma bedanya Sama Om Diki Sudah diubah Jadi ngeaktifinnya Bukan elektrik lagi Tapi menggunakan pneumatik nih Mantep Kreatif banget Sementara untuk suspensinya Ini pakai Perda untuk home Sementara untuk shock breakernya Dia itu pakai TJM Jarang-jarang nih Yang pakai Dan juga masih ditambahin Sama trackbar disini Ini gunanya Supaya si gardannya ini Nggak wrapping ya Nggak ngegulung Nggak ada axle wrapnya Jadinya Wah ini Bentar lagi mau hujan nih Kayaknya seru Low fruit ya Tapi kita akan Ngelarin yang ini dulu Jadi buat bagian belakang Ini ngebukanya itu Dengan cara Kita ngebuka bagian atasnya dulu Ini bisa buat segala macam Disini Dari mulai peralatan Buat masak Sampai segala macam Untuk kebutuhan KMP Nah Ini warna aslinya Teman-teman Dia pakai warna hijau Tapi sekarang kan Sudah di stikerin ya Orangnya Jadinya tuh stiker Nah Ini yang gue suka teman-teman Ini bagian belakangnya Ini nggak sepenuhnya Pakai aluminium Tapi pakai Kayu ulin Ini dia nih teman-teman Pakai kayu ulin Terus kalau misalnya Di bagian ininya Masih ditembusin juga Senang banget gue Balik lagi Samping Jadi disini Buat yang bagian bawah Itu buat naro Yang berat-berat Misalnya bahan serep Terus serep-serep Serep-serep segala macam Itu di bagian bawah Ini terus juga bermanfaat Kalau kita mau masak Atau mau makan Itu bisa di Bucknya ini ya Ada satu hal yang menarik Teman-teman Jadi mobil ini Kita bisa mandi ya Tinggal nyalain pompa airnya Terus pancurannya di belakang Ini dia Jadi tinggal dibuka aja Disini Nah Oh maaf Tapi airnya habis Belum diisi Cuma kurang lebih Seperti itu Pancurannya berguna banget Mau kita bersih-bersih Orang Maupun Bersih-bersih Alat makan Misalnya Multifungsi bisa di belakang Sekarang kita ke dalam Oke Assalamualaikum Wah Ini baru enak duduknya Soalnya kalau mandri juga Posturnya gede Tinggi Jadi Cocok Gue juga Nyetirnya Disini pas banget rasanya Nah kita pertama Ngomongin dashboard Dashboardnya ini masih Standarnya Hilux Nggak ada yang dirubah Paling cuma tambah Untuk radio komunikasi Terus ini Inclinometer Baca gimana sih Agak susah Inclinometer Inclinometer Ada di bagian sini Yang gue suka Yang unik Di bagian atasnya Teman-teman Ada berbagai macam Ini apa sih Istilahnya dia Patch ya Model yang velcro gitu Koleksinya om Andre Lucu-lucu nih Teman-teman Nah terus Kalau ngomongin Untuk switchnya Ini menurut gue Sangat rapi Dan Bener-bener Ter Apa namanya Terpakai semua Sesuai fungsinya Ini dia Di bagian sini Baik untuk LED ya Lampu-lampu Untuk ngeaktifin winds Disini Tinggal pakai ini aja Untuk yang depan Ini untuk yang belakang Terus juga Untuk cut offnya disini Jadi Akinya ada tiga ya Dan yang gue suka Nge-standby Hand sanitizer disini Hahaha Jadi emang Kalau mobil Expedisi gitu Teman-teman Dalamnya tuh Jarang yang bener-bener Diubahnya ekstrim ya Jadi terutama Untuk kayak Dashboardnya tuh Masih pakai Dashboard standar Karena mobil ekspedisi itu Kita bukan buat Kompetisi Bukan buat balap Jadi sebisa mungkin Tetap nyaman Nggak jauh Kayak Lagi nyetir mobil standar Walaupun Begitu kita lihat keluar Ternyata mobilnya Luar biasa Bedanya Sama mobil standar Hahaha Ini mobil Enak banget Wah Ada yang kelupaan nih teman-teman Untuk mesin Di mobil ini Menggunakan Toyota 1KZ 3000 cc diesel Dengan tambahan intercooler Serta alternator 140A Sementara Bagian lain Tetap dibiarkan standar Yang penting sehat Oke teman-teman Sekian dulu Untuk review Toyota Halux Tahun 2000 Milik Kong Andre Ini mobilnya Karena gue udah pake Selama berapa hari Pas kemarin lagi Offroad di Subang Gue baru bisa bilang Kalau ini mobil Nggak cuma tampilannya aja Yang keren dan sangar Tapi juga untuk dipakainya Sangat perform Alias Sangat bisa offroad Dengan proper Dan maksimal Oke Sampai ketemu lagi Halux ganteng Terima kasih buat teman-teman Sehat semua Untuk kalian sekeluarga Sampai ketemu di video Derekaat vlog yang berikutnya Dadah Assalamualaikum Sampai ketemu di video Sub indo by broth3rmax